Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara melihat kembali status WhatsApp yang sudah lama ya teman Nah buat teman yang mungkin ingin melihat kembali ya teman mungkin status WhatsAppnya itu ada kenangannya ya teman Dan mestinya kalau seperti yang sudah kita ketahui bersama ya teman untuk status WhatsApp itu apabila sudah 24 jam itu akan terhapus otomatis Nah di video ini ya teman saya itu akan bagikan tips dan trik ya teman agar nantinya kita itu bisa melihat status WhatsApp yang sudah lama-lama ya teman Status WhatsApp kita sendiri yang pernah kita buat sebelumnya Nah bagaimana caranya disini langsung saja ya teman kita praktekan Nah sebenarnya caranya simple ya teman disini untuk pertama kalinya disini pastikan terlebih dahulu ya untuk aplikasi WhatsApp kita itu sudah menggunakan versi yang terbaru Jadi silahkan teman update terlebih dahulu untuk aplikasi WhatsAppnya di Playstore ya teman Seperti punya saya ini ya teman ini ternyata itu ada update hanya untuk aplikasi WhatsAppnya Silahkan teman update terlebih dahulu untuk aplikasi WhatsAppnya seperti ini Silahkan update terlebih dahulu hingga terupdate dan menggunakan versi yang terbaru untuk aplikasi WhatsAppnya Nah setelah kita menggunakan untuk aplikasi WhatsApp terbaru disini untuk langkah selanjutnya ya teman Disini kita refresh dulu untuk aplikasi WhatsAppnya caranya kita klik saja dan tahan di icon aplikasi WhatsApp yang ini Nah disini kita klik saja info ya teman seperti itu Maka kita diarahkan di bagian pengaturan aplikasi WhatsApp Nah disini kita pergi saja ke bagian penyimpanan Disini silahkan teman habis saja untuk memori ya teman atau mungkin di HP lainnya itu habis cac Kita klik saja habis memori seperti itu Kemudian kita kembali kita klik saja paksa berhenti ya teman Kita klik dulu lalu kita klik oke saja Nah setelah seperti ini ya teman untuk langkah selanjutnya disini Untuk melihat status WhatsApp yang sudah lama ya teman silahkan teman buka saja file manager di HPnya Atau mungkin file saya ya teman kita buka saja untuk setiap HP mestinya itu ada Kita buka saja seperti ini Nah setelah di bagian ini ya teman kita setting terlebih dahulu Kita klik saja td3 yang ada di kanan atas Ini kita buka pengaturan Nah disini ya teman pastikan punya teman itu di bagian tampilkan file tersembunyi Ini tuh diaktifkan ya teman seperti ini Tampilkan file tersembunyi disini aktif Apabila non aktif seperti ini silahkan aktifkan saja seperti ini Kemudian kita kembali saja setelah kita setting Disini silahkan pilih saja penyimpanan internal Nah kemudian disini tuh ada dua ya teman biasanya untuk folder WhatsApp itu ada di bagian folder Android atau mungkin langsung di penyimpanan internal kemudian di bawahnya itu ada folder WhatsApp Jadi silahkan teman sesuaikan saja ya apabila di bawah di penyimpanan internal itu ada WhatsApp silahkan buka saja Atau mungkin di bagian Android seperti punya saya ini ya teman jadi kita buka saja Nah kemudian disini kita pilih saja bagian media ya teman kita buka Nah disini kita cari saja com.whatsapp yang ini Nah kemudian kita buka WhatsApp ini Kemudian disini kita buka lagi bagian media ya teman yang paling bawah Nah disini silahkan teman pilih saja bagian status ya teman yang ini Kita buka Nah ini dia teman ini dimana kita bisa melihat status WhatsApp kita yang sudah lama ya teman Begitu juga yang sudah pernah kita hapus Silahkan teman geser saja ke bawah disini tuh ada banyak sekali untuk status WhatsApp ya teman yang sudah pernah kita hapus ya teman Silahkan teman cari saja itu disini Maka nantinya teman itu akan menemukan status-statusnya itu disini Silahkan cari saja sesuaikan saja dengan tanggalnya ya teman Dimana teman-teman itu membuat status lamanya di WhatsApp jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya